Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Farah Fadillah BP7Glas 1102-1027 Dari program studi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Bag 1 pendahuluan serta bag 3 Metodologi penelitian dari proposal saya Yang berjudul Pengaruh e-commerce Sistem informasi akuntansi Dan pengetahuan kewirausahaan Terhadap minat mahasiswa perwirausaha Dengan studi kasus Pada mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang Baiklah Pada bab 1 bagian pendahuluan ini Akan membahas terkait Latar belakang Rumusan masalah Tujuan penelitian Kontribusi penelitian Dan juga sistematika penulisan Kegiatan wirausaha itu Dapat dilakukan oleh Setiap kalangan masyarakat Terlebih lagi pada saat sekarang Banyak kalangan muda Yang berlomba-lomba Untuk membuka sebuah usaha Diharapkan Mahasiswa pun Demi kelancaran sebuah usaha Seseorang itu diharapkan Untuk dapat memanfaatkan Teknologi yang sedang berkembang saat ini Contohnya adalah Dengan kemunculan Banyaknya e-commerce Pertama di Indonesia Dimana e-commerce itu sendiri adalah Penyebaran Pembelian Penjualan Dan pemasaran suatu barang atau jasa Melalui sistem elektronik Seperti internet Televisi Ataupun jaringan komputer Pertama ini memberikan Cara-cara baru Dalam melaksanakan sebuah bisnis Sehingga siapa saja Dapat memanfaatkan Media ini Untuk menjadi Wirausaha yang mampu Menciptakan dan memperluas Bisnisnya Secara lebih cepat Dan lebih mudah Manfaatkan teknologi Yang sedang berkembang saat ini Diharapkan Seorang wirausaha itu Mampu Dalam Memahami Sistem informasi akuntansi Karena Sistem informasi akuntansi itu Dapat menunjang Lebih Kinerja Dari Usaha tersebut Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang Telah mempelajari Sistem informasi akuntansi Dan juga Kewirausahaan Dimana diharapkan Ilmu yang telah didapatkan tadi Mampu diaplikasikan Secara nyata Di kehidupan Seperti Untuk Menumbuhkan Minat Mahasiswa tersebut Dalam Berwirausaha Berdasarkan Latar belakang tersebut Peneliti bermaksud Untuk Melakukan penelitian Yang berjudul Pengaruh E-commerce Sistem informasi akuntansi Dan pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Dengan studi kasus Mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang Selanjutnya Rumusan masalah Dalam zaman modern Hari ini Kemajuan teknologi informasi Berubah sangat signifikan Tiap tahun ke tahun Seharusnya Kemajuan teknologi informasi Dapat dimanfaatkan Untuk Membuka usaha Atau bisnis Yang menguntungkan Pembahasan Mengenai Kewirausahaan Merupakan fokus perhatian Yang utama Untuk Mahasiswa Bisnis Akuntansi Para wirausaha Akademis Dan pemerintah Berdasarkan Uraian tersebut Maka Rumusan masalah Yang akan Dilih Dalam penelitian ini Adalah Yang pertama Apakah e-commerce Berpengaruh terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Yang kedua Apakah sistem informasi Akuntansi Berpengaruh terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Yang ketiga Apakah pengetahuan Kewirausahaan Berpengaruh terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Tujuan penelitian Berdasarkan Rumusan masalah tersebut Maka tujuan penelitian Ini adalah Sebagai berikut Yang pertama Mengetahui pengaruh E-commerce Terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Yang kedua Mengetahui pengaruh Sistem informasi Akuntansi Terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Yang ketiga Mengetahui pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat mahasiswa Berwirausaha Kontribusi penelitian Penelitian ini Diharapkan dapat Memberikan manfaat Bagi banyak pihak Di antaranya Yang pertama Bagi penulis Diharapkan dapat Menambah pengetahuan Dan wawasan Tentang Pengaruh E-commerce Sistem informasi Akuntansi Dan pengetahuan Kewirausahaan Dalam pengambilan Keputusan untuk Berwirausaha Yang kedua Bagi kalangan Akademisi Penelitian ini Diharapkan dapat Menambah wawasan Dan dijadikan Sebagai referensi Dalam penelitian-penelitian Yang sejenis Di masa mendatang Yang ketiga Bagi praktisi Hasil penelitian Diharapkan dapat Membantu Memberikan saran Dan masukan Bagi calon Wirausahawan Yang mempunyai Keinginan Untuk Wirausaha Sistematika Penulisan Proposal penelitian ini Disusun dalam Tiga bab Dengan tahapan Sebagai berikut Bab satu Pendahuluan Bab ini menjelaskan Latar belakang penelitian Rumusan masalah Tujuan penelitian Kontribusi penelitian Dan sistematika penulisan Bab dua Landasan teori Pada bab ini Penulis menguraikan Mengenai landasan teori Yang digunakan Dalam penelitian Penelitian terdahulu Dan pengembangan hipotesis Bab tiga Metodologi penelitian Bab ini membahas Mengenai populasi Dan sampel Yang digunakan Dalam studi empiris Jenis penelitian Definisi operasional Dan pengukuran Variable Teknik pengumpulan data Serta metode Analisis data Selanjutnya Bab tiga Metodologi penelitian Yang terdiri dari Beberapa Pembahasan Yang pertama Desain penelitian Yang kedua Populasi dan sampel Yang ketiga Teknik pengambilan sampel Yang keempat Teknik pengumpulan data Yang kelima Variable penelitian Dan operasional Variable Dan yang keenam Metode analisa data Yang pertama Desain penelitian Penelitian ini Menggunakan pendekatan Kuantitatif Yaitu suatu metode Guna menguji Teori-teori Terkait dengan Melihat korelasi Antar variable Dan diolah Menggunakan alat Analisis data Yang kedua Yaitu Populasi dan sampel Menurut Sugiono Tahun 2017 Populasi adalah Wilayah Generalisasi Yang terdiri Atas objek Atau subjek Yang mempunyai Kualitas dan Karakteristik tertentu Yang ditetapkan oleh Peneliti Untuk dipelajari Dan kemudian Ditaik kesimpulannya Populasi Dalam penelitian ini Adalah mahasiswa jurusan Akutansi Politeknik Negeri Padang Menurut Sugiono Tahun 2017 Sampel adalah Bagian dari jumlah Dan karakteristik Yang dimiliki oleh Populasi Sampel yang penulis Ambil pada penelitian ini Adalah Mahasiswa aktif Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Padang Yang telah Atau sedang Mengambil mata Kuliah Sistem Informasi Akutansi Dan Kewirausahaan Berdasarkan data Yang didapat Dari website Akun Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Padang Diperoleh jumlah Mahasiswa yang sesuai Kriteria Yaitu Berjumlah 102 orang Mahasiswa Untuk mengetahui Perhitungan Besaran sampel Ditentukan Dengan menggunakan Rumus Sloven Dengan tingkat Kesalahan 10% Didapatkan 51 orang Mahasiswa Selanjutnya Teknik Pengambilan Sample Metode Pengumpulan Data Yang digunakan Adalah Non-probability Sampling Dengan Menggunakan Teknik Purposive Sampling Dengan Tujuan Agar dapat Diperoleh Sample Yang memenuhi Kriteria Kriteria Sample Pada penelitian Ini Adalah Mahasiswa Aktif Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Padang Yang telah Atau sedang Mengambil Mata Kuliah Sistem Informasi Akutansi Dan Kewirausahaan Sehingga Yang sesuai Dengan Kriteria Tersebut Ialah Mahasiswa Jurusan Akutansi Politeknik Negeri Padang Program Studi DM4 Akutansi Angkatan 2017 dan 2018 Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data Data Yang digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Primer Yang Diperoleh Dengan Membagikan Kuisyoner Kepada Respondan Menurut Sudgiono Tahun 2017 Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Survei Berupa Kuisyoner Selanjutnya Variable Penelitian Dan Operasional Variable Variable Penelitian Dalam Penelitian Ini Ada Dua Yaitu Variable Dependent Dan Variable Independent Variable Dependent Pada Penelitian Ini Adalah Minat Berwirausaha Sedangkan Variable Independent Meliputi E-commerce Sistem Informasi Akutansi Menurut Nazir Pada Tahun 2005 Definisi Operasional Adalah Suatu Definisi Yang Diberikan Kepada Sesuatu Dengan Cara Memberikan Arti Atau Menspesifikasikan Kegiatan Ataupun Memberikan Sesuatu Operasional Yang Diperlukan Untuk Mengukur Variable Tersebut Yang Pertama Variable Minat Berwirausaha Variable Minat Berwirausaha Diukur Dengan Indikator Pengukuran Yang Mengacu Pada Penelitian Yang Dilakukan Oleh Hamdani Pada Tahun 2020 Di Antaranya Kemauan Keras Untuk Mencapai Tujuan Dan Kebutuhan Hidup Keyakinan Kuat Atas Kekuatan Sendiri Sikap Jujur Dan Tanggung Jawab Ketahanan Fisik Mental Ketekunan Keulutan Bekerja Dan Berusaha Pemikiran Yang Kreatif Dan Konstruktif Serta Berorientasi Ke Masa Depan Dan Berani Mengambil Risiko Sehingga Pernyataan Yang Dapat Diajukan Berdasarkan Indikator Tersebut Adalah Saya Memiliki Kemauan Keras Untuk Mencapai Tujuan Dan Kebutuhan Hidup Saya Memiliki Keyakinan Kuat Atas Kekuatan Sendiri Saya Memiliki Sikap Jujur Dan Tanggung Jawab Saya Memiliki Ketahanan Fisik Mental Ketekunan Keuletan Bekerja Dan Berusaha Saya Memiliki Pemikiran Yang Kreatif Dan Konstruktif Serta Saya Memiliki Orientasi Masa Depan Dan Berani Mengambil Risiko Selanjutnya Variable E-Commerce Variable E-Commerce Diukur Dengan Indikator Pengukuran Yang Mengacu Pada Penelitian Dilakukan Oleh Pramis Wari Dan Dharma Diaksa Pada Tahun 2017 Yaitu Mudah Diakses Transaksi Mudah Dilakukan Permodalan Transaksi Aman Serta Proses Pelayanan Berikut Pernyataan Yang Dapat Diajukan Diantaranya Saya Berminat Menjual Produk Di E-Commerce Dikarenakan Kemudahan Mengakses E-Commerce Saya Berminat Menjual Produk Di E-Commerce Karena Transaksi Sangat Praktis Untuk Dilakukan Saya Berniat Menjual Produk Di E-Commerce Dikarenakan Tidak Dibutuhkan Modal Yang Banyak Untuk Mulainya Saya Berniat Menjual Produk Di E-Commerce Dikarenakan Keaman Transaksi Saya Berminat Menjual Produk Di E-Commerce Dikarenakan Proses Pelayanan Transaksi Yang Cepat Dan Efisien Yang Ketiga Yaitu Variable Sistem Informasi Akuntansi Variable Sistem Informasi Akuntansi Diukur Dengan Indikator Pengukuran Yang Mengacu Pada Penelitian Yang Dilakukan Pramisuari Dan Dharma Diaksa Pada Tahun 2017 Diantaranya Mudah Digunakan Cepat Diakses Tas Keuntungan Dan Pelayanan Sistem Komputer Sehingga Beberapa Pernyataan Yang Dapat Diajukan Diantaranya Sistem Informasi Akuntansi Mudah Digunakan Dalam Menunjang Bisnis Informasi Transaksi Bisnis Mudah Diakses Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi Sangat Berguna Untuk Saya Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Bisnis Dengan Sistem Informasi Akuntansi Usaha Yang Dijalankan Akan Memiliki Produktivitas Yang Lancar Sistem Informasi Akuntansi Membuat Proses Bisnis Berjalan Dengan Efektif Selanjutnya Variable Terakhir Yaitu Pengetahuan Kewirausahaan Variable Pengetahuan Kewirausahaan Diukur Dengan Indikator Pengukuran Yang Mengacu Pada Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pramis Wari Dan Narmadiaksa Pada Tahun 2017 Yang Tidak Ada Ketergantungan Membantu Keluar Lingkungan Sosial Jiwa Kemimpinan Berorientasi Pada Masa Depan Ketertarikan Menjadi Wirausaha Serta Memiliki Tekad Usaha Sehingga Pernyataan Yang Dapat Diajukan Yaitu Saya Mampu Mandiri Jika Berusaha Saya Mampu Memberikan Manfaat Kepada Sekitar Saya Mampu Mengendalikan Usaha Yang Dimiliki Terakhir Terkait Metode Analisis Data Metode Analisis Data Pada Penelitian Ini Menggunakan Software SPSS Versi 20.0 Untuk Menguji Hipotesis Yang Telah Diremuskan Metode Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Regresi Linear Berganda Tetapi Analisis Ini Digunakan Untuk Menjelaskan Hubungan Dan Seberapa Besar Pengaruh Variable Variable Independent Yaitu E-commerce Sistem Informasi Akutansi Dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Variable Dependent Yaitu Minat Usaha Berwirausaha Analisis Linear Berganda Dapat Dilakukan Dengan Langkah Berikut Yang Pertama Analisis Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif Memberikan Gambaran Atau Deskripsi Jumlah Data Rata-rata Nilai Maksimum Nilai Minimum Serta Standar Deviasi Selanjutnya Ada Uji Kualitas Data Terbagi Dua Yaitu Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Uji Validitas Ini Digunakan Untuk Mengetahui Kelayakan Butir-butir Dalam Daftar Pernyataan Uji Validitas Digunakan Untuk Mengukur Sah Atau Valid Tidaknya Suatu Kuisyoner Suatu Kuisyoner Dikatakan Valid Jika Pertanyaan Pada Kuisyoner Mampu Mengungkapkan Sesuatu Yang Akan Diukur Oleh Kuisyoner Tersebut Menurut Gozali Pada Tahun 2011 Pengujian Validitas Dalam Penelitian Ini Menggunakan Person Correlation Yaitu Dengan Cara Menghitung Korelasi Antara Nilai Yang Diperoleh Dari Pertanyaan Pertanyaan Apabila Person Correlation Yang Didapat Memiliki Nilai Signifikansi Di Bawah 0,05 Berarti Data Yang Diperoleh Adalah Valid Dan Jika Korelasi Skor Masing-masing Butir Pertanyaan Dengan Total Skor Mempunyai Tingkat Signifikansi Di Atas 0,05 Maka Data Yang Diproleh Adalah Tidak Valid Yang Kedua Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas Instrumen Dapat Dilakukan Dengan Melihat Crown Bench Alpha Instrumen Yang Reliable Berarti Bila Digunakan Beberapa Kali Untuk Mengukur Objek Yang Sama Akan Menghasilkan Data Yang Sama Variable Dapat Dikatakan Reliable Jika Memberikan Nilai Crunch Bench Alpha Besar Dari 0,70 Menurut Gozali 2011 Yang Yang Ketiga Uji Asumsi Klasik Ada Pengujian Yang Dilakukan Sebagai Berikut Yang Pertama Uji Normalitas Uji Normalitas Bertujuan Untuk Menguji Apakah Dalam Model Regresi Variable Pengganggu Atau Residual Memiliki Distribusi Normal Menurut Rosalie Tahun 2011 Pengujian Normalitas Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan One Sample Kolmogrof Smirnoff Tes Dengan Setaraf Signifikan 0,05 Atau 5% Jika Signifikan Yang Dihasilkan Lebih Dari 5% Maka Distribusi Datanya Dikatakan Normal Sebaliknya Jika Signifikan Yang Dihasilkan Kurang Dari 5% Maka Data Tidak Terdistribusi Secara Normal Yang Kedua Uji Multikolinearitas Menurut Gozali Pada Tahun 2011 Uji Multikolinearitas Bertujuan Untuk Menguji Apakah Model Regresi Ditemukan Adanya Korelasi Antar Variable Bebas Model Regresi Yang Baik Seharusnya Tidak Terjadi Korelasi Di Antara Variable Independen Salah 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 Satu Cara Untuk Mendeteksi Adatidaknya Multikolinearitas Di Dalam Model Regresi Dapat Dilihat Dari Nilai Tolerans Dan Lawannya Variant Inflation Faktor Nilai Tolerans Yang Rendah Sama Dengan Nilai VIV Yang Tinggi Jika Nilai VIF Kurang Dari 10 Dan Nilai Tolerans Besar Dari 0,1 Menunjukkan Tidak Terdapat Multikolinearitas Dalam Penelitian Tersebut Menurut Gozali Tahun 2011 Yang Ketiga Uji Heteroskedasticitas Uji Heteroskedasticitas Bertujuan Menguji Apakah Dalam Model Regresi Terjadi Ketidaksamaan Variant Dari Residual Satu Pengamatan Kepengamatan Yang Lain Jika Variant Dari Residual Satu Pengamatan Kepengamatan Lain Tetap Maka Disebut Homoskedasticitas Dan Jika Berbeda Disebut Heteroskedasticitas Dengan Demikian Regresi Linear Yang Baik Adalah Regresi Yang Varian Residunya Homoskedasticitas Menurut Gozali 2011 Yang Keempat Yaitu Uji Hipotesis Yang Pertama Coefficient Determinant Untuk Mendapatkan Seberapa Besar Variable Independent Dapat Menjelaskan Variable Dependent Maka Perlu Diketahui Coefficient Determinasi Jika Coefficient Determinasi Sebesar Satu Berarti Fluktuasi Variable Dependent Seluruhnya Dapat Dijelaskan Oleh Variable Independent Dan Tidak Ada Faktor Lain Yang Menyebabkan Fluktuasi Dependent Nilai Coefficient Determinasi Bergeser Bergeser Hampir 1 Berarti Semakin Kuat Kemampuan Variable Independent Dapat Menjelaskan Variable Dependent Sebaliknya Jika Nilai Coefficient Semakin Mendekati Angka 0 Berarti Semakin Lemah Kemampuan Variable Independent Dapat Menjelaskan Fluktuasi Variable Dependent Yang Kedua Ada Uji Kelayakan Model F Uji Kelayakan Model Dilakukan Untuk Mengetahui Apakah Model Regresi Layak Atau Tidak Untuk Digunakan Pengujian Ini Menggunakan Statistik F Yang Terdapat Pada Tabel ANOVA Langkah Pengambilan Keputusannya Yang Pertama Jika Probabilitas Lebih Kecil Dari Tingkat Signifikansi Atau Signifikansinya Kurang Dari 5% Maka Model Penelitian Dapat Digunakan Atau Model Tersebut Sudah Layak Yang Kedua Jika Probabilitas Lebih Besar Dari Tingkat Signifikansi Atau Signifikansinya Lebih Dari 5% Maka Model Penelitian Tidak Dapat Digunakan Atau Model Tersebut Tidak Layak Baiklah Itulah Penjelasan Dari Bab 1 Dan Bab 3 Dari Proposal Saya Apabila Terdapat Kesalahan Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh